Kita beralih ke berita selanjutnya, dua orang pemuda tenggelam saat berusaha menolong tematnya yang terseret ombak di pantai Batu Balai, Sukabancar, Tangkamus. Dua korban sudah ditemukan namun satu korban lagi masih dalam pencarian. Beginilah situasi saat petugas mengevakuasi korban selamat. Warga dan petugas bergegas menolong korban karena terlihat seperti susah bernafas. Kondisi korban sudah pucat saat ditemukan namun masih ada hembusan nafasnya. Sulis Tionosa, satu anggota tim SAR menyebutkan awal mula korban bernama Arief Sunandar terbawa ombak. Niat ingin menolong rekannya, dua teman Arief mencoba menolong namun ikut terseret ombak. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1 siang. Dua korban sudah ditemukan. Korban Iwan meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit dan korban Bayu selamat. Satu korban lagi atas nama Arief Sunandar masih dalam pencarian. Untuk chronologi awal yang saya terima tadi, bahwasannya pada pukul 13.00, korban berserta dua rekannya ini bermain di pinggir pantai. Kemudian korban atas nama Arief Sunandar ini diduga tenggelam awal dan dua rekannya berusaha membantu korban. Tapi dikankan gelombangnya yang tinggi, ombaknya tinggi, kemudian tiga orang ini terseret ombak juga ke tengah. Tiga-tiganya gimana keadaannya, Pak? Untuk kondisi ketiga korban, yang pertama atas nama Iwan meninggal dalam perjalanan. Untuk si korban atas nama Bayu, dia selamat. Dan untuk satu korban lagi masih dalam pencarian, sampai malam ini belum ditemukan atas nama Arief Sunandar. Dari Tanggamus, Rusdi, Metro TV Lampung